selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini saya akan merampok ya bibit melon punyanya Kak Marso jadi ini melonya gini guys unik ini guys jadi ini genteng ya ini pas di bawah genteng itu pun ada rumah jadi sebenarnya ini kemungkinan cuma ada 3-4 jam saja tapi kalian bisa lihat melonya tercukupi guys ada jaringnya kalian di rumah saya itu timun suri kalau ini melon asli ya walaupun melon lokal tapi ini bisa bisa normal ya saya pikir normal lah karena dihitung sinarnya itu cuma 3-4 jam saja sebenarnya tapi alhamdulillah ini cukup berbuah ya itu ada buahnya juga sama juga sama si kecil-kecil ada ini ada sebagian ini mungkin kurang kurang apa ini kurang aja ini gak mau buah ini kurang aja lah mau buah yang lainnya buah udah gak buah ini apa pak ini pak kok gede pak pak tanya pak buah ini pak kok beda pak ya ini sama ini pak ya oh oh ini yang baru guys jadi ini yang baru ya ini baru-baru tanaman baru jadi jadi pertamanya ini pak ya 2-3 3 batang 4 batang sama ini pak ya jadi 3 batang ini berbuah 2 dan beliau nanam lagi nah itu dari sana sampai sana itu 3 udah mulai tumbuh ya buahnya ya itu kalian bisa lihat tuh boleh ini pak ya ini dintup memang kelainan pak untuk tahun dintup pak ya jadi untuk nanti ini dikasihnya nanti kita akan tanya-tanya dengan pak Marso seputar perawatan yang ada yang beliau lakukan terhadap melonnya ini jadi dia tidak tahu nih kalau saya sini bawa video beliau gitu ya beliau mungkin belum siap ya belum maca mungkin ya nah ini dalam kelihatan bunganya ya nah itu bunganya ini kak dilebung semut ini pak ini semprot gak apa-apa lah semut antisipasinya semprot ya jadi semprotnya pakai apa pak kalau kayak gini pak obatnya pak pakai reken pakai reken nah disini kalau misalnya buah melon tuh emang kalau gak di greenhouse ya memang harus pakai prestisida guys jadi ya tetap bisa buah tapi menggunakan obat yang ya yang jelas sesuai takaran lah jadi apa-apa kalau sesuai takaran tuh ya bagus juga memang harus gitu nah ini dasar dan buah lagi kita lihat ya udung daun sini mudah sampai yang tua itu masih hijau ya ini dapipun dikit-dikit wajah karena ini nanti daun yang tua itu akan disuplai lagi ke daun yang muda begitu putarannya untuk kandungan FE atau zat besi dengan apa ya dua unsur pokoknya yang diseram makanya daun yang tua itu pasti nanti bakal mati gitu lah ini ada berapa batang nih pak dari sana sampai sini pak lupa orangnya guys 15 batang dan sudah berbuah semua tinggal pembesaran saja ini cukup sederhana jika kalian ingin menanam melon dengan polybed pun bisa buah ya ini tidak ini kalian bisa lihat tidak sepenuhnya matahari tidak full jadi dipas di bawah genting ya itu itu ada rumah jadi cuma 3-4 jam saja sebentarnya dan apa lagi yang bikin saya heran adalah hidroponiknya itu sampai segede itu guys itu jenisnya sawi dakota bisa segede itu sawi dakota itu ada pak coy itu ada masajis yang baru bangun tidur ini dakota ya luar biasa besar-besar sekali disini nah ini lihat sampai roboh ini tidak menggunakan abemik covernya nanti kan saya pak jari lagi seputar percobaan beliau ini nanti akan saya terapkan di rumah dan akan share jika memang kalian menginginkan pupuk alternatif selain abemik jadi ini belum tidak menggunakan abemik pak ya tidak menggunakan abemik masih pupuk alternatif ya jadi nanti masih di coba-coba dulu di eksperimen dulu sama kak Marsho karena beliau ini orang salah satu orang yang terlaten menurut saya ya cukup utik lah tangannya itu gitu dia seperti itu loh itu tidak menggunakan abemik loh bahkan dakotanya gede banget loh guys ini gimana nih abemik oh yang ini aja ini tangan saya ini ini 20 cm ya jengkel saya jadi ini ada 25 cm yang itu yang itu bisa tinggi banget besar nah ini yang bakal saya rampok mungkin pak ya ini pak ya nah ini yang bakal mau saya rampok ini guys itu saya akan bawa nombro karena malam beliau sudah buah saya saya ambil 20 batang nanti kira-kira kalau ada ini seladanya ya sama seperti punya saya hijau bagus pahit gak pak kita coba ya dikit ya harusnya kata pawangnya enggak enggak pahit guys saya cukup berhasil kombinasi dengan sawi dan selada biasanya kalau satu instalasi seperti ini dikasih dua jenis tanaman sawi dan selada itu kalau enggak seladanya yang tipun atau kebakar rujung daun gini iliar skala menerusnya sawinya yang kuning ini sawinya hijau seladanya pun mantap dan tidak baik bagus bagus jadi ini bubuknya cukup rekom lah nanti setelah dicoba yang selesai akan saya tanya-tanyakan dengan beliau gimana merajiknya gimana cara penerapannya dan gimana cara merawatnya tanaman ini seperti ini ya jadi nantikan terus videonya video selanjutnya nanti akan saya share seputar bubuk alternatifnya jadi ini sekarang review tanamannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati